Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Kejuaraan Nasional Sepak Takro tingkat pelajar se-Indonesia, PPLP, PPLD, dan SKU 2019, resmi dibuka oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, di gedung PK Bataka, Kabupaten Polewali Mandar. Kejuaraan Sepak Takro yang diikuti sebanyak 14 provinsi ini juga, sebagai ajang mencari pemain talenta muda yang akan dijadikan sebagai atlet pelatnas. Beginilah pembukaan kejurnas dalam olahraga Sepak Takro yang digelar di Kabupaten Polewali Mandar. Kejurnas Sepak Takro ini diikuti oleh 14 provinsi, termasuk DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sumatera Barat, Rio, Sulawesi Tenggara, dan beberapa provinsi lainnya. Pembukaan yang digelar di gedung gabungan dinas-dinas ini sendiri, dihadir ratusan peserta dan Bupati Polewali Mandar, serta Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Pembukaan kejurnas Sepak Takro tingkat PPLP, PPLD, dan SKU se-Indonesia ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Barat, Ali Balmasdar. Dalam pesannya dihadapan para peserta kejurnas ini, Ali Balmasdar mengingatkan akan pentingnya sportifitas dalam bertanding. Selain memberikan semangat kepada pemain muda tuan rumah, Ali Balmasdar juga berharap dalam kejuaraan nasional ini Kabupaten Polewali Mandar diharapkan bisa masuk tiga besar atau setidaknya bisa meraih medali perak. Saya kira segala sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh rangkaan sebagai tuan rumah, penyurnas, pertandingan ini. Dan mudah-mudahan capat-capat olahraga lainnya bisa dipercaya melalui pertandingannya di Sulawesi Barat. Dan saya mengharapkan pertandingan ini berjalan dengan lancar, aman, dan juga berhasil. Sementara itu peserta dari tim DKI Jakarta Optimis bisa meraih setidaknya menjalin emas dalam kejuaraan sepak takro ini. Kita latihan kayak fisik, teknik, sama mental yang penting. Ada berapa artik yang dari sana ini? Dari DKI kita ngirim pada 8 orang. 8 orang? Main double sama double event sama regu. Perciapan kegurutannya kita udah dari segi fisik, teknik, dan paling utama ini kalau di persiapan pertandingan kita mau perciapkan mental anak-anak. Mental adik-adik kita ini. Kalau dari kita, Previnsi Sumatera Barat, pendatakan asil-asil senior, orasil senior mereka, jadi akan menjadikan ancang untuk bertukar kekuatan dengan para asil-asil mereka. Rencananya pertandingan akan dilaksanakan di gedung gabungan dinas-dinas dimulai sejak pagi hingga malam hari selama 5 hari lamanya dari tanggal 9 hingga 13 April mendatang. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal, melaporkan.